PENJABAT GUBERNUR GORONTALO ISMAIL PAKAYA Mulai menyelisik rencana kerja anggaran atau RKA Organisasi Perangkat Daerah Seperti yang ia lakukan saat menggelar rapat koordinasi di Dinas Perhubungan serta Dinas Kominfo dan Statistik pada Selasa 5 September 2023 Penjagup Ismail menilai belanja wajib seperti gaji atau pegawai honorer, belanja listrik dan air merupakan belanja yang harus dianggarkan 12 bulan Pola penganggaran yang hanya 8 dan 10 bulan merupakan hal yang keliru Staf ahli menakir Republik Indonesia itu meminta semua OPD untuk membuat skala prioritas dalam penyusunan anggaran Belanja yang tidak berhubungan dengan pelayanan dan belum mendesak dialihkan untuk yang lebih prioritas Pada kesempatan ini penjagup Ismail juga mengatakan akan mengecek angkutan sewa yang dioperasionalkan untuk layanan bus sekolah, wisata, BRT, dan layanan perintis Mendengar isu yang beredar di masyarakat bahwasannya angkutan sewa tersebut kurang layak Menurut penjagup Ismail sendiri, angkutan sewa tidak dijadikan aset karena pemeliharaannya yang sulit Untuk itu ia minta kelayakan angkutan sewa harus bagus Selanjutnya penjagup Ismail meminta olahan data statistik oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan statistik Provinsi Gorontalo diperbarui setiap bulannya Termasuk di dalamnya, realisasi penyerapan anggaran setiap bulan dan dirilis serta disebar ke seluruh mitra pemerintah Penjagup Ismail menilai membangun metadata statistik sektoral atau satu dokumen dilaporkan setiap tahun sekali Ia meminta agar data ini selalu diperbarui dan dilampirkan dalam bentuk grafik atau sejenisnya Termasuk di dalamnya data makro maupun mikro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.